Dalam Tarukan adalah adik kandung dalam agresam perangan yang juga memiliki adik-adik bernama Dewo Ayuswabawo dalam Ketut Ngolesir dan Idewo Tegal Besung. Mereka semua adalah putra dan puteri dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan berkuasa di Bali sebagai adik pati bawahan Majapahit sejak tahun 1352 dan berkedudukan di Samperangan Giyanyar dengan membawa keris utama yang disebut Kitana Langlang. Dalam Tarukan, putra kedua dalam Sri Aji Kresna Kepakisan yang lebih tertarik dengan laku spiritual, kemudian pergi dari keraton Samperangan lalu membangun puri di Tarukan Pejeng Giyanyar. Beliau tinggal di sana bersama istrinya yang berasal dari Bukit Gamongan Lempuyang. Bersama mereka, di sana juga tinggal kuda penanang kajar seorang anak angkat yang merupakan putra dalam Belambangan, peserta rakyat dan para pati yang setia kepada dalam Tarukan. Mengutip kabar Dewata, Perjalanan panjang dalam Tarukan dalam Pelarian atau Pengungsian berawal ketika kuda penanang kajar anak angkat beliau jatuh sakit dan tidak ada yang dapat menyembuhkan. Saking sayangnya kepada kuda penanang kajar dalam Tarukan Sauh Muni atau Kelepasan Bicara. Bahwa seandainya kuda penanang kajar bisa sembuh, beliau berjanji akan mengawinkan kuda penanang kajar dengan Dewa Ayu Muter, putri dalam agresan perangan. Karena kuda penanang kajar kemudian sembuh seperti yang diharapkan, maka beliau harus menepati janji. Setelah perkawinan antara kuda penanang kajar dan Dewa Ayu Muter dilangsungkan, terjadi malapetaka di mana kedua mempelai terbunuh sementara jiwa dalam Tarukan pun terancam. Pasalnya, acara perkawinan antara kuda penanang kajar dan Dewa Ayu Muter dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dalam agresan perangan. Karena dalam agresan perangan marah besar dan mengirim begitu banyak pasukan untuk menyerang Puri Pejeng, dalam Tarukan terpaksa mengungsi dari Puri Pejeng dengan meninggalkan istri yang sedang mengandung janin berusia sekitar enam bulan. Dalam Tarukan melarikan diri menyusuri desa Taro menuju desa Pulat Sari di sebelah selatan Tampuagan, Tembuku Bangli. Dalam Tarukan terpaksa nyidap wangsa atau menyamar agar selamat dari serangan pasukan dalam agresan perangan yang terus mengejar dirinya. Beliau bahkan menyelinap di antara para petani yang sedang sibuk di sawah dan ikut menanam padi bersama mereka. Pasukan pengejar pun tidak dapat mengenali beliau. Setelah pasukan dari keraton samperangan lewat, beliau lalu minta kepada para petani agar tidak memanggil beau idewo atau gusti, karena itu bisa membuat persembunyiannya diketahui oleh pasukan dari samperangan yang sedang mengejar beliau. Selanjutnya oleh para petani dalam Tarukan diantarkan kepedukuhan yang terletak di sebelah selatan desa Pulat Sari sekarang. Di sana beliau disambut oleh kedukuh pantunan. Setelah sempat tinggal beberapa lama di sana, akhirnya keberadaan beliau di sana diketahui oleh pasukan samperangan. Dalam Tarukan berusaha meloloskan diri dengan bersembunyi di semak-semak belukar yang banyak unggasnya seperti burung puyuh dan perkutut. Bersembunyi di antara pohon jali jawa atau godem dari mana terdengar riuh suara burung-burung membuat dalam Tarukan selamat dari pengejaran karena pasukan samperangan berpendapat dalam Tarukan tidak mungkin bersembunyi di sana. Karena merasa telah diselamatkan oleh burung puyuh dan perkutut serta pohon jali jawa, maka dalam Tarukan berjanji bahwa beliau dan seluruh keturunannya tidak akan makan burung puyuh, perkutut, dan jali jawa. Mengingat ancaman terhadap diri dalam Tarukan tetap ada, maka beliau lalu dipindahkan ke desa lain, yaitu desa Poh Tegah yang termasuk wilayah Songan. Di tempat ini dalam Tarukan diterima oleh Kigusti Poh Tegah dan untuk sementara ditempatkan di Jenggala Sekar, desa Tegal Bunga di tempat kediaman Kidukuh Dami. Dalam Tarukan tinggal cukup lama di Jenggala Sekar sampai mempunyai tujuh putra dan putri dari lima istrinya. Ketujuh keturunan beliau itu masing-masing bernama Igusti Sekar dan Igusti Gede Bulesari yang dilahirkan oleh Gusti Ayu Kwaji, Igusti Gede Bandem yang dilahirkan oleh Nyeru Sekar yang merupakan putri Dukuh Bunga, Igusti Gede Dangin yang dilahirkan oleh Nyeru Dangin yang merupakan putri Dukuh Darmaji, Igusti Gede Belayu yang dilahirkan oleh Nyeru Belayu yang merupakan putri Mekal Belayu, dan Igusti Gede Balangan serta Gusti Ayu Wanegiri yang dilahirkan oleh Gusti Luh Balangan. Karena merasa sudah menemukan tempat yang cocok dalam Tarukan tidak berniat untuk kembali ke purinya di Pejeng. Beliau dan para istrinya menetap di Pulesari dan semakin tertarik menekuni ilmu kediatmikan sambil bercocok tanam. Dalam Tarukan wafat pada hari Kamis Kliwon ukir tahun 1399, segenap upacara terkait dengan wafatnya beliau diselenggarakan di Desa Pulesari. Abu beliau dilarung di Tukat Congkang dan beliau lalu distanakan di Meru bertumpang pitu. Yang unik selama penyelenggaraan upacara Pelebon Beliau, banyak berhenti upacara yang tersisa termasuk makanan dan uang kepeng yang akhirnya dihanyutkan ke sungai. Sungai tempat membuang makanan kemudian disebut Tukat Bubu, sementara sungai tempat menghanyutkan uang diberi nama Tukat Jina. Hingga saat ini Desa Pulesari Tembuku Bangli menjadi lokasi kayangan Pratisentana Dalam Tarukan sebagai Pedarman Pusat Pargotra Sentana Dalam Tarukan. Adapun punya wali atau piodalan di buruk pedarman ini jatuh pada setiap Budokliwon Ugu. Demikian mengenai perjalanan panjang dalam tarukan mengungsi dari Puri Pejeng. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!